Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Jelansa Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat program kodoblog Atau program ASCII menggunakan kodoblog Nah, ASCII itu sendiri adalah Singkatan dari American Standard Code for Information Interchange Atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi Ini menurut Wikipedia Atau ASCII adalah standar pengkodohan karakter untuk alat komunikasi Kode ASCII mewakili teks dalam komputer Peralatan telekomunikasi dan perangkat lainnya Kebanyakan skema pengkodohan karakter modern didasarkan pada ASCII Meskipun mereka mendukung banyak karakter tambahan Oke, yang pertama yaitu kita ketik disini yaitu InMain InMain dalam kurung void char Kuruk Char, kuruk Ada skor 01 Lalu ditutup dengan koma Kemudian kita akan buatkan yaitu kita ketik print Masukkan input karakter Yang diinginkan Kemudian kita spasi yaitu dengan mengetik garis miring N Kemudian kita tutup lagi dengan koma Dan nantinya ketika kita akan mengikutkan karakter atau urungnya Yaitu kita ketik scan Scan Buka kurung persen C Koma Dan kuruk Ada skor 01 Ditutup dengan koma Kemudian kita keluarkan lagi yaitu Print Nah nanti yang sudah ya atau keluarannya yaitu Kamu memasukkan karakter Karakter Yang dibaca yaitu persen C Spasi Kuruk ada skor 01 Kemudian kita print kembali Yaitu Nilai ASCII Dari karakter Adalah Kemudian huruf ada skor 01 Koma Huruf ada skor 01 Kemudian kita pembaikan yaitu dengan record Nah Oke sudah jadi Setelah itu kita run Dan menjelah Sampingan seperti ini Masukkan input karakter yang diinginkan Sekarang kita masukkan Karakter dalam bentuk kuruf yaitu A Maka yang keluar yaitu Kamu masukkan karakter A Nilai ASCII dari karakter A adalah 65 Kemudian kalau kita masukkan B Maka nilainya yaitu 66 Kalau kita masukkan C yaitu 99 Kalau kita masukkan D yaitu 100 Kalau kita masukkan B kecil yaitu 101 Kalau kita masukkan M yaitu 77 Kemudian M kecil yaitu 109 Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kita kantor ini Kita membuat program nilai ASCII Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih